Bentrok rimba persilatan jilid 9. Angin reda hujan berhenti buncin yang kembali nampak munculnya delapan hiu itu menjadi sangat terkejut, tak dapat diragukan lagi kali ini. Pat Wong Sin Mo telah sejak tadi menguntiknya bahkan memilih tempat di tengah pegunungan yang sangat sunyi, sekalipun dirinya berdua mempunyai kuda juga tak ada gunanya. Kini hiu ini muncul lagi, tetapi Sia Sia Win malah pingsan di dalam pelukannya, tetapi jika dilihat dari keadaan ini, Pat Wong Sin Mo tentu akan datang kemari dengan berjalan kaki, kalau begitu dirinya masih mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Asal dapat lolos dari jalanan pegunungan ini dan mencapai jalan raya, dengan ginkangnya yang sedemikian tinggi itu belum tentu ia dapat menyusul. Ingatan ini terlintas dalam benaknya, tangannya dengan kencang memegang pada tali les kudanya. Suatu tertawa nyaring yang sangat dingin berkumandang di tengah malam buta yang sun itu, buncin yang memandang wajah Pat Wong Sin Mo, tampak wajahnya meskipun jauh bertambah tua, tetapi suara dan wajahnya sedikit pun tak ada perubahan, tetap seperti dahulu. Buncin merasa kedua tangannya menjadi panas sekali, baru saja ingin maju menubruk ke arah Pat Wong Sin Mo untuk mengadu jiwa, merasa tubuh Sia Sia Win masih tersandar di bahunya, dengan perlahannya mengangkat Sia Sia Win ke atas kuda, sedang dalam hatinya memikirkan dengan care apa ia harus melakukan untuk meloloskan diri. Pat Wong Sin Mo tertawa dingin, ia telah tahu bahwa buncin memiliki kepandayan yang tinggi, dia tak dapat menanti buncin yang datang mencari padanya, dia harus membunuhnya sebelum kepandayannya bertambah tinggi, dia percaya buncin masih belum dapat menandinginya pada saat ini, maka dia datang untuk mendahului membereskannya. Buncin segera mencabut pedannya, Pat Wong Sin Mo dengan dingin mendengus, tubuhnya melayang menubruk ke arah buncin. Maksud Pat Wong Sin Mo adalah ingin dengan gerakan yang cepat untuk melawan gerakan yang lambat, sekaligus ia melancarkan 8 kali serangan. Buncin nampak pukulan Pat Wong Sin Mo datangnya cepat, dia tak mau menangkis dengan kekerasan, kakinya menggunakan langkah Hyukong Pat Kua berturut-turut 3 langkah mundur ke belakang, sedang pedangnya ditusukan ke depan dengan menggunakan ilmu Sia Liu Enghang atau pohon Liu menahan angin. Pat Wong Sin Mo yang sekaligus melancarkan 8 kali serangan, meskipun tidak satupun yang mengenai tubuh buncin, pukulan tersebut tetap membuat pohon yang berada di belakang tubuh buncin mengeluarkan suara gemuruh, dan mengakibatkan 2 ekor kuda itu menjadi kaget, sambil meringkik larinya 2 ekor kuda itu ke depan. Dan tanpa hal ini, buncin menjadi terkejut Pat Wong Sin Mo setelah melancarkan 8 kali serangan itu nampak buncin berturut-turut mundur 3 langkah ke belakang, dalam hatinya merasa tidak tenteram. Meskipun dia tidak memperhatikan gerakan kaki buncin yang menggunakan langkah Hyukong Pat Kua tetapi dia merasa tubuh buncin yang mundur ke belakang itu bukanlah karena terdesak oleh pukulannya, kini nampak 2 ekor kuda itu telah lari pergi, hatinya menjadi girang segera ia melancarkan 10 kali serangan berturut-turut, pikirnya. Akan kuda sak buncin ini hingga dia tak sempat untuk mengejar 2 ekor kudanya itu, buncin adalah murid kesayangan dari Iebok Tocu, dan untuk pertama kali terjun ke dunia Kangou, sehingga pengalaman tidak cukup dan kepandainya yang dimilikinya pun baru dapat dipergunakan dengan baik sebanyak 5-6 bagian saja sampai kini ia berkelana di dunia Kangou baru belasan hari saja tetapi berturut-turut ia. Mengalami pertempuran yang dasyat, dengan kecerdasan yang dimilikinya, ia telah mendapatkan kemajuan yang sangat berharga sekali. Kini nampak 2 ekor kudanya lari dari sana dan Pat Wong Sin Mo Chie Yuh Chan mendesak mendekat, meskipun dalam hatinya merasa agak gugup, tetapi nampak Chie Yuh Ken demikian memandang rendah musuhnya, sehingga ia melakukan serangan tanpa mengadakan persiapan terhadap diri sendiri, hatinya menjadi bergerak ingatan untuk balas menyerang timbul, kakinya berturut-turut menggeser ke samping sebanyak 3-4 tindak dari kedudukan kun dengan cepat menggeser kedudukan kun sedang pedangnya dimainkan secara terbalik dan melancarkan ilmu pedang ihwan lebok kiam hoat jurus-jurus pedangnya itu dimainkan secepat kilat, sekaligus ia melancarkan 3 kali serangan. Dahulu Tan Kocun juga memiliki luakang yang sempurna, kecerdasan pun tak ada yang dapat menandinginya, Lebok Tocu Sye Yinku adalah puterinya yang paling disayangi, sehingga ia menurunkan ilmu pedang ihwan bok kiam hoat yang paling melihai kepandainya, jika ihwan bok kiam hoat itu dipadukan dengan ilmu langkah Sye Liao Eng Hong, di antara 5 orang itu ia dapat menduduki kedudukan yang tak terkalahkan, sedang jurus 2 dari Hwan Ie Bok kiam hoat, jika dipadukan dengan Sye Liao Eng Hong maka jurus pedang yang mempunyai jurus penjagaan yang sempurna berubah menjadi jurus serangan yang sempurna, tetapi hanya sayang tak ada penjagaan terhadang dirinya sendiri tetapi teknik penyerangannya ini tak dapat ditandingi oleh ilmu pedang manapun juga. Hati Buncing gambia menjadi bergerak, bagaimana ia harus menundukannya sehingga dapat sesuai dengan maksud dari Tanko Cun Tempo Hari, pedangnya dimainkan bagaikan angin badai, serangan Cie Yuh Chan segera. Terbendung, dengan serangan pedang Buncing yang pertama ini, ia telah memaksa dia terpaksa menarik kembali tangannya untuk menjaga diri, sedang serangan pedang yang kedua telah dilancarkan, membuat dia mau tak mau harus mundur ke belakang. Serangan yang ketiga dilancarkan, sebenarnya jurus pedang ini harus dilancarkan dengan lemah lembut, segera akan dapat memaksa pet Wong Sin Mo, Cie Yuh Chan jatuh di bawah angin, tetapi pikirannya belum sampai di situ. Setelah serangan pedang yang ketiga dilancarkan, tubuhnya segera melayang untuk mengejar ke arah dua ekor kudanya itu Cie Yuh Chan yang didesak mundur dua langkah oleh jurus pedang Buncing ini, dalam hatinya merasa berdesir, tak disangka jurus ilmu pedang Buncing dapat demikian anehnya, karena terlalu memandang rendah terhadap pibak musuh sehingga dirinya hampir saja jatuh di bawah angin, tapi setelah tiga kali serangan pedang Buncing itu, dia malah dapat lari mengejarnya. Dia melihat jurus dua ilmu pedang Buncing ini meskipun sangat aneh, tetapi kepandainya masih belum dapat menandingi dirinya. Waktu ini dia masih dapat mengalahkan Buncing, tetapi jika menanti beberapa waktu lagi, mungkin kepandain Buncing akan jauh melebihinya, pikiran ini segera berkelebat di dalam benaknya, dia segera mengerahkan tubuhnya mengejar ke arah Buncing. Jinkang Buncing didapat langsung dari Iebok Tochu, begitu tubuhnya menginjak tanah dia telah berada di dekat kudanya tetapi pikirannya tiba-dua bergerak pikirnya. Aku berhasil menangkap kuda itu juga tak ada gunanya, Pat Wong Sin Mo segera akan mengejar sampai di sini. Dia percaya ginkangnya lebih tinggi setingkat dirinya, kalau bertempur dengannya mungkin masih ada kesempatan baginya untuk berusaha melarikan diri. Berpikir sampai di sini dia hanya mengejar hingga sisi kudanya, tetapi tak jadi menarik tali les kudanya, Saat itu Pat Wong Sin Mo pun telah mengejar sampai di belakang tubuhnya. Pat Wong Sin Mo tahu kepandain Buncing tak rendah dan tak dapat dipandang ringan. Segera ia mengeluarkan senjata yaitu pecut geledek yang telah lama tak dipergunakan olehnya. OO 0 DW 0 OU Pendangan dari Eng Hong Pang pecut geledek ini panjangnya 8 depa, di atas pecut itu penuh dengan kaitan yang tajam. Ketika tubuh pecut itu saling menggesek satu sama lain, segera terdengar suara letusan. Meskipun Buncing lari ke depan, Cie Yuh Chien yang di belakang tubuhnya bukannya dia tidak tahu. Suara letusan membuat dia paham kalau dia telah mengeluarkan senjata tunggalnya. Waktu Buncing bertempur dengan Mo Ching, panjangnya pedang Mo Ching 3 kaki lebih, sehingga dia tahu kelemahan dari senjata yang panjang. Tetapi pecut geledek Cie Yuh Chien ini meskipun panjangnya hanya 8 depa, tetapi karena pecut itu penuh dengan kaitan yang tajam, menyebabkan pedangnya tak dapat bersentuh dengan pecut tersebut. Jika dibandingkan dengan racun di pedang Mo Ching, boleh dibilang masing-masing senjata mempunyai kelihayanya masing-masing pula. Buncing tak berani menyambut pedang, dengan cepat ia bertelit ke samping, akan tetapi Cie Yuh Chien telah tahu kalau Buncing tentu tak berani menyambut pecutnya itu dengan pedangnya, terlihat pecutnya sedikit digetarkan. Buncing menjadi sangat terkejut, senjatanya yang dipergunakan Cie Yuh Chien itu terlalu ganas, jika demikian halnya masih lumayan kalau melawannya dengan tangan. Kosong saja, serangan Cie Yuh Chien dilancarkan demikian hebat dan ganasnya, mau tak mau ia harus mencoba menangkis dengan pedangnya. Pedang dam pecut dengan cepat bertemu, Cie Yuh Chien tertawa dingin, tangannya dibentangkan ke atas dan dengan paksa menarik pedang di tangan Buncing tetapi Buncing yang menangkis dengan pedangnya itu, dia juga telah memperhitungkan akibatnya. Cie Yuh Chien baru saja mengerahkan tenaganya, tubuhnya telah melayang mengakuti tarikan itu, sedang kakinya melancarkan tendangan berantai sebanyak tujuh kali mengancam seluruh tubuh Cie Yuh Chien. Cie Yuh Chien yang nampak hal demikian, ia mengetahui karena lagi-lagi ia telah memandang rentah musuhnya sehingga ia terdersak, tangannya segera menarik kembali pecutnya sambil tubuhnya mundur ke belakang, pecut geledeknya itu kembali menyapu lagi ke arah Buncing. Sungguh tak disangka oleh Buncing, serangan Cie Yuh Chien ini dapat dilancarkan demikian cepatnya belum ia mengambil keputusan apakah yang harus dilakukan untuk menyambut serangan pecut ini. Tahu-tahu dalam sekejap saja pecut itu telah tiba, dengan tergesa-gesa ia menyingkir, tetapi taurung pundak kirinya tetap terkena serangan pecut itu, saking sakitnya tubuhnya menjadi menggigil, pecut geledek itu bukan sembelarangan senjata yang dapat dilawan dan tempat yang terkena pun bukannya hanya satu luka saja, Buncing meskipun hanya terkena sedikit sambaran pecut itu saja, tetapi pada tubuhnya telah terdapat tiga tempat luka akibat kaitan yang ada pada tubuh pecut itu. Cie Yuh Chien nampak hal ini ia tertawa bergelak, pecutnya kembali melancarkan serangan gencar. Meskipun Buncing telah terkena serangan pecut itu, tetapi dia tetap tidak mundur, pada saat ia terkena serangan pecut itu, terbayang kembali peristiwa sepuluh tahun yang lalu. Ketika ayahnya terkena serangan pecut itu, tetapi dia tetap tidak mundur, bahkan menyuruh dia melarikan diri. Buncing bagaikan harimau terluka, pedangnya menusuk ke dada Cie Yuh Chien dengan keras Cie Yuh Chien yang nampak hal ini menjadi terkejut, dia tak mau mengadu jiwa dengan Buncing, ternyata sangat hebat, meskipun ia dalam keadaan bahaya tetapi serangannya tetap tak menjadi kacau balau. Dengan memainkan ilmu Ie Bok Yam Hoat selangkah demi selangkah ia mendesak maju dan memakai dia terdesak mundur tiga langkah. Cie Yuh Chien dengan gusar mendengus, pecutnya ditarik kembali yang mengakibatkan pedang Ie Bok Yam di tangan Buncing terlepas. Ketika pedang dan pecut itu beradu, Buncing segera tersadar, tetapi pedangnya telah teriepas, dia teringat kemhali pada Cie Xiaowin dan suhunya Ie Bok Tocu, pikirnya. Aku tak dapat mengadu jiwa dengannya dengan keadaan yang tergesa dua itu, ia segera mengeluarkan ilmu Tai Tien Kiyoshi atau Sembilan Jurus Jungkir balik pada saat ia mengeluarkan tangan dan kakinya, tubuh Cie Yuh Chien telah terlontar sejauh satu kaki lebih dan jatuh ke tanah dengan keras. Tubuh Buncing melayang turun sambil menerima kembali pedangnya, dia takut Xia Xiaowin belum teriepas dari bahaya, sehingga tak berani lari ke arahnya, dia malah lari ke arah jalan gunung. Cie Yuh Chien menjadi terkejut karena jurus aneh yang digunakan Buncing ini, dia menjadi tertegun dan berdiri mematung, ia baru sadar kembali ketika melihat Buncing melarikan diri dengan ia meraung keras dan lari mengejar. Buncing segera mengerahkan gintangnya sena uban li atau suara meraung laksali, dengan cepat Cie Yuh Chien tertinggal jauh sekali, tetapi sakit di dada kirinya tak dapat. Ditahan lagi, dari tiga tempat luka itu setiap lukanya panjang sampai beberapa inci, saking sakitnya keringatnya mengalir membasahi seluruh tubuhnya pada saat itu di ufuk timur sinar matahari mulai terbit, sakitnya Buncing tak kuat lagi untuk berjalan, tetapi untung dalam sakunya masih terdapat Pilyong Hiat Sintan dengan perlahan-lahan dia maju ke depan, karena terlalu banyak darah yang hilang, kepalanya terasa agak pening sedang matanya pun mulai berkunang-kunang. Di depan matanya terbentang sebuah sungai kecil, menjadi girang, pikirnya. Aku akan mencuci lukaku di sungai itu baru kemudian membalut lukaku ini, segera ia mempercepat langkahnya menuju ke sungai kecil itu, baru saja Buncing sampai di dekat tempat itu, tiba-dua di dekatnya terdengar suara yang perlahan dan terdengar seperti suara orang yang sedang mencabut pedangnya, tangan kanannya mengencang, di antara kabut yang tebal itu terdengar suara yang tertahan, siapa, dua buah bayangan berkelebat di depan matanya, Ternyata orang itu adalah si elang emas dari gun pasir, Kong Sanse dan Pek Hian Ling. Pek Hian Ling nampak di dalam keadaan demikian menjerit tertahan Kong Sanse juga menampilkan wajah yang keheranan, Buncing yang nampak dua orang itu tak mengandung maksud jahat, hatinya menjadi legat, karena tak tahan terlalu banyak darah yang mengalir keluar ia jatuh pingsan ke tanah. Ketika siuman kembali nampak dirinya telah bersandar di pinggir satu pohon besar dekat sungai itu. Wajah Kong Sanse dan Pek Hian Ling menunjukkan rasa yang gembira, dia tak tahu mengapa mereka berbuat demikian pada saat ini tampak sungai kecil itu ia teringat kembali ketika ia merawat luka sia siau weng. Tiba-tiba teringat kembali kini ia berada di tempat mana, tanpa terasa dia menghela nafas. Kepada Kong Sanse dan Pek Hian Ling ia mengucapkan terima kasih atas budi pertolongannya yang telah menolong jiwanya. Mendengar ucapan itu Kong Sanse tertawa besar dan katanya, Bun Siau Hiap, tak usahlah ka sungkan-sungkan. Di dalam bulim saling menolong adalah soal yang jamat, pada kemudian hari aku orang tua mungkin malah akan minta bantuan darimu, Pek Hian Ling memandang tajam pada Buncing sejenak, kemudian katanya, Mengapa kau menghela nafas darahmu telah banyak mengalir keluar, aku saja yang melihat jadi sedikit takut, Siapakah sebenarnya yang telah melukaimu dalam hati Kong Sanse juga ingin cepat mengetahui hal ini, Dia tak dapat menebak di antara tujuh partai besar siapakah yang dapat melukainya dan menurunkan tangan sedemikian ganas dan kejamnya. Mat Le Boncing melirik ke samping, tampak pundak kirinya telah dibalut rapi sedang pakaian sebelah atasnya telah penuh dengan bekas darah yang kini telah mengering semuanya. Dengan pelan ia menghela nafas dan ujarnya, Pat Wong Sin Mo dengan terkejut Kong Sanse menegaskan. Iblis itu dia tak dapat mengetahui mengapa Buncing dapat bentrok dengan Pat Wong Sin Mo, Cie Yuh Chen selama 10 tahun dia tak terjun dalam dunia kangong tak nyana ternyata dia dapat bentrok dengannya. Buncing tertawa-tawar katanya. Dia adalah musuh besar pembunuh kedua orang tuaku, Kong Sanse menjadi tertegun dia menjeleng gelengkan kepala, pikirnya. Tak nyana pemuda ini dapat mempunyai. Demikian banyak dendam permusuhan Pek Hian Ling bertanya lagi kepada Buncing. Lalu mengapa engkau menghela nafas Buncing teringat kembali pada Sia Sia Win, lalu katanya. Aku masih ada seorang kawan yang terluka, tapi entah di mana dia sekarang berada di mana, Pek Hian Ling memandang Buncing dengan tajam ujarnya. Apakah dia seorang gadis Buncing menjadi tertegun, pikirnya mengapa dia tak menebak pada Hoa Suan melainkan menebak pada seorang gadis dengan cepat sahutnya. Mengapa kau dapat mengetahuinya apakah kau melihatnya Pek Hian Ling mengeluarkan suara di hidung, lalu katanya. Aku belum pernah melihatnya, Buncing menjadi sangat heran tanyanya. Lalu mengapa kau dapat mengetahui, tidak menanti sampai Buncing selesai berbicara Pek Hian Ling telah mencibirkan bibirnya dan katanya. Mengapa heran melihatnya, melihat wajahmu yang sedih dan lemah itu, aku sudah dapat mengetahuinya. Buncing terpaksa tertawa pahit, Kong San Su yang berada di pinggir sejak tadi telah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Pek Hian Ling. Dia tersenyum kepada Buncing lalu katanya. Bunciao Hiap, waktu terjadi peristiwa di puncak Kwe Ing, hanya delapan orang yang hadir melihat dengan kepala Mek Tu sendiri, selain Chiang Buncing dua dari tujuh partai besar, hanyalahkah seorang hadir ketika Tian Jan Su bertempur dengan Tian San Chiet Kiam, kau pun hadir di sana. Dapatkah Bunciao Hiap menceritakan peristiwa yang terjadi waktu itu kepada kami, untuk menghindari tuduhan dua yang bukan dua terhadap Bunciao Hiap setelah berpikir sejenak, katanya. Sebenarnya Suhuku melarang aku untuk menceritakan tentang urusan ini, jika urusan tujuh Hiolo Kuno itu diceritakan maka tak dapat dihindarkan lagi tentu banyak iblis dua dari luar lautan yang sekali lagi turun gunung dan tejun ke dalam dunia Kang Ou. Pada waktu itu Tian Jan Su pernah berkata bahwa siapa saja yang dapat memahami ilmu silat yang tertera pada tujuh buah Hiolo Kuno itu, maka dia akan mendapatkan seluruh ilmu silat yang dimilikinya itu. Kong San Sok Diam Dua juga berpikir, selama puluhan tahun ini kepandaian Tian Jan Su adalah nomor wahid, kini dia meninggalkan ilmu silatnya, sudah tentu banyak orang yang mengincarnya sebenarnya dalam hati Pahian Ling merasa hal ini. Tanpa terasa semangatnya pun bangun kembali untuk mendengarkan. Bun Jin tertawa, setelah memandang dua orang itu sejenak, katanya. Sekarang aku akan menceritakan hal ini kepada kalian, tetapi aku kini di antara tujuh partai besar tak ada satu partai pun yang akan mengakuinya setelah itu berbicara lah ia akan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika ia naik gunung untuk mohon belajar ilmu silat hingga Chiang Bun Jin dari tujuh partai memukul padanya dan merampas tujuh buah Hiolo tersebut. Dua orang itu memperhatikannya dengan sungguh dua, sampai Bun Jin selesai bercerita dua orang itu baru menghela nafas lega. Setelah selesai mendengarkan cerita itu, tanpa terasa pek, Hian Ling telah bertanya kepada Bun Jin. Mengapa suhumu tidak turun gunung untuk membantumu setelah selesai ia menjadi menyesal, pikirnya. Baru saja aku marah kepadanya, kini malah aku yang lebih dahulu mengajak dia untuk berbicara Bun Jin sambil tertawa berkata. Suhuku karena masih mempunyai urusan yang lain telah kembali terlebih dahulu ke pulau Iebok Tu, dia tak mau menceritakan kalau suhunya karena sedih terhadap si Ae Siowin baru pulang ke pulau Iebok Tu. Pek, Hian Ling nampak Bun Jin tidak berbicara sesungguhnya, dia mendengus, katanya. Omong kosong, suhumu demikian baik dan sayangnya terhadap kau, mana sampai hati meninggalkankah seorang diri berkelana di dunia kangong? Pada saat itu dalam hati Bun Jin sedang memikirkan si Ae Siowin ini ternyata dirinya tak dapat pergi mencarinya, dia menjadi menghela nafas. Pek, Hian Ling yang mendengar Bun Jin menghela nafas lagi, dengan nada yang tidak senang katanya, Hei, apakah engkau teringat kembali akan kawanmu yang telah berpisah dengan kau itu hingga bersedih hati Kong Sanso yang mendengar soal ini mengerutkan alisnya, Dia nampak Pek, Hian Ling bertanya secara demikian, dalam hatinya dam dua membatin. Keponakan perempuanku ini sungguh tak sungkan dua, aku kira pandangan Bun Jin terhadapnya malah akan menjadi buruk. Bun Jin mendengar Pek, Hian Ling bertanya demikian, ia menjadi tertegun, kemudian dengan tertawa sahutnya, Dia adalah petri suhuku dan telah terluka berat, apalagi dalam keadaan pingsan meskipun ia berkata sambil tertawa, Tetapi tetap tak dapat menutupi wajahnya yang sedang muram itu. Pek, Hian Ling berkata lagi kalau begitu dia adalah sumuaimu, tentunya. Kalian, menjadi, satu, sejak, kecil benarkah? Mengapa dahulu aku tak pernah melihatnya Bun Jin berpikir sejenak kemudian baru berkata, Dia sejak kecil telah diculik orang, baru saja aku bertemu muka dengannya. Oha, kata Pek, Hian Ling, dia sendiri tak dapat mencari tahu apa sebabnya, Dia sampai demikian memperhatikan pada siya siya wini mungkin kahal ini disebabkan waktu mereka berdua berdiri berhadapan di celah yang sempit itu. Dari sakunya Bun Jin mengeluarkan sebutirpil yong hiat simtan dan ditelannya, kemudian mulai menjalankan semedinya. Kong San Setau dia telah kehilangan darahnya terlalu banyak, dalam waktu singkat tak mungkin dapat sembuh kembali, Ditambah lagi ia telah mengeluarkan banyak tenaga untuk berbicara, tentu sangat berat baginya, yang banyak membuang tenaga dengan percuma. Hati Pek, Hian Ling pun mendelu, sambil duduk di pinggiran ia berpikir dengan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa waktu, di sekitar tempat itu tiba dua terdengar mengalunya genta yang mendatang dari tempat jauh, Kong San Senin mengerutkan alisnya, dia tak dapat menerkau suara apakah itu, dia hanya merasa suara genta itu kedengarannya agak aneh. Ketika pertama kali mendengar suara dua genta itu, buncing segera membuka kedua matanya, pada wajahnya menampilkan rasa yang sangat terkejut, tetapi ketika suara genta itu terdengar lagi untuk kedua kalinya, wajahnya segera berubah menjadi sangat serius, kedua matanya dipejamkan dan segera menenangkan pikirannya. Pek, Hian Ling mementangkan matanya besar dua memandang pada buncing, baru saja ingin membuka suara pada Kong San Sek. Kong San Sek nampak wajah buncing berubah. Menjadi agak aneh, segera menggoyangkan tangannya mencegah Pek, Hian Ling untuk berbicara, dalam hati Pek, Hian Ling menjadi mendelu dan duduk di sana tak berbicara lagi. Buncing yang sedang bersemedi menenangkan pikirannya merasakan setiap suara genta itu timbul, ia segera merasa seluruh darahnya bergolak, agaknya orang yang membunyikan genta itu sedang menyerangnya dengan menggunakan suara genta itu, dia tak berani beraya lagi, segera ia memusatkan pikirannya, dengan lewekannya ia melawan suara genta itu. Pek, Hian Ling yang hatinya sedang mendelu tiba-dua melihat pada jidat bu ancing penuh dengan keringat yang menetes keluar, dia menjadi termenung dua dengan cepat ia mengeluarkan sapu tangannya dan diusapkan pada jidat buncing yang penuh dengan keringat itu. Sebenarnya buncing yang sedang melawan suara genta itu, dengan lewekannya sudah merasa sangat berat, ditambah lagi Pek, Hian Ling mengusapkan sapu tangannya pada jidatnya segera ia merasa ada suatu perasaan yang sangat aneh yang meliputi seluruh tubuhnya, tanpa terasa tubuhnya menjadi tergetar, suara genta itu segera menyerang ke dalam tubuhnya dalam sekejap metu saja telah menyerang hati dan jantungnya, buncing menjadi sangat terkejut, segera ia berusaha memusatkan seluruh lewekannya untuk menoba melawan suara genta itu, tetapi suara genta itu dengan tiba-tiba telah berhenti. Dengan terkejut buncing segera membuka matanya nampak Pek, Hian Ling bagaikan mau tertawa tetapi tak dapat tertawa memandangnya, kini dia nampak membuka matanya lalu menegurnya. Hei, kenapa engkau tetapi suara genta itu timbul lagi buncing tak sempat untuk berbicara dengan Pek, Hian Ling, dengan cepat dia menutup kedua matanya tetapi suara genta kali ini datangnya ternyata sangat lunak dan halus, dengan perlahan membantu. Dan menjalankan hawa murninya ke seluruh tubuh buncing segera sadar dengan cepat ia menjalankan hawa murninya ke seluruh tubuh mengikuti irama dari genta itu. Tempat-tempat yang biasanya tidak dapat dilalui oleh hawa murninya itu telah terbuka semuanya, atas dan tuan dari suara genta itu, hanya anehnya orang yang membunyikan genta itu seolah dua sangat hapal terhadap ilmu silap perguruannya, sebenarnya untuk melatih ilmu tenaga dalam, setiap partai dan perguruan mempunyai care yang tersendiri dua meskipun garis besarnya adalah sama, tetapi bagian-bagian kecilnya adalah sangat berbeda, tetapi kini tempat yang ditunjuk oleh suara genta itu, ternyata dapat mengetahui ilmu dari partai atau perguruan manakah yang dia pelajari. Setelah menjalankan hawa murninya tiga putaran, buncing merasa seluruh tubuhnya sangat ringan dan nyaman, sedang suara genta itu pun berhenti. Tanpa terasa wajahnya menampilkan senyuman dia tak tahu siapakah orang yang telah menyembunyikan suara genta itu, sepertinya dia sangat baik terhadap dirinya. Pek Hian Ling yang berada di sisinya itu segera menegurnya. Hei kali ini kau sedang menertawakan apa kata Kong San Seu. Anak Ling, biar riah tunggu dia sampai membuka matanya baru kita tanya padanya, buncing menjalankan hawa murninya sekali lagi terasa tenaga dalamnya mendapatkan kemajuan yang pesat, baru saja akan membuka matanya, suara genta itu kembali timbul lagi buncing segera memusatkan pikirannya untuk mendengarkan kali ini, suara genta itu ternyata tidak membimbing hawa murninya ke seluruh tubuhnya, melainkan menambah rumus-rumus ilmu tenaga dalam yang sebenarnya belum pernah diaterima dan rumus-rumus itu sangat membantu dalam melatih ilmu tenaga dalamnya. Setelah itu suara genta itu membantu hawa murninya berputar ke seluruh tubuhnya sebanyak tiga kali putaran dan kemudian berhenti buncing segera membuka kedua matanya, setelah duduk tenang sebentar kemudian pikirnya, Mungkin orang ini tak mau bertemu dengan aku, baru berbuat demikian kalau tidak, tak mungkin dia memberi pelajaran dan petunjuknya melalui suara genta itu, berasa buncing segera bangkit berdiri dan menyembah tiga kali ke arah suara genta itu berasal Kong San Se dan Pek Tian Ling yang nampak wajah buncing menampilkan kegembiraan, bahkan bagaikan lukanya pun telah sembuh dan telah segar kembali diam dua kedua orang itu merasa sangat terkejut pikirnya. Entah siapakah orang yang telah membunyikan genta itu, kepandainya ternyata demikian tingginya, entah jika dibandingkan dengan Tian Jan sewaktu itu, bagaimana Pek Tian Ling segera berkata kepada buncing, Hei, tahukah kau siapakah orang yang telah membunyikan genta itu buncing sambil tertawa menggeleng-gelengkan kepala, sahutnya. Mana aku dapat mengetahuinya Pek Tian Ling bertanya lagi aku lihat kau agaknya sangat gembira, mungkin ada kebaikan bagimu benarkah buncing menganggukan kepala, katanya. Cias Pue ini telah mewariskan aku rumus-rumus ilmu tenaga dalam kepadaku, bahkan membantu aku membuka seluruh jalan darah terpenting di tubuhku, tapi aku tak tahu siapakah dia sebenarnya, Kong San se menghelana pas katanya. Bun siau Hiap sungguh sangat beruntung, pada saat ini orang yang dapat membuka seluruh jalan darahnya hanya ada beberapa orang, sedang orang dua yang berusia seperti bun siau Hiap jarang sekali terdapat, buncing termenung sejenak, kemudian, katanya, orang itu mungkin angkatan tua dari perguruanku, dia sangat hafal terhadap kera melatih tenaga dalam dari perguruanku, dia teringat pada toa supeknya Wu Tu Sin Chun dan Jiayi supeknya, Li Hui E Ye U Si, tapi sekejap saja terpikir olehnya. Lu Kang orang itu sangat tinggi melebih sehtu Hoa, tak mungkin dia adalah supek-supeku itu, tapi lalu siapakah dia di atak mengetahui dalam perguruannya masih ada siapa yang demikian tinggi ilmu selatnya. Terdengar Pek Hian Ling bertanya, apakah lu kamu kini telah sembuh buncing sambil tertawa anggukan kepalanya, katanya, masih harus mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan kalian berdua, Pek Hian Ling mendengus dengan tidak wajar katanya lagi eh, aku berterima kasih padaku, tapi aku takkan berterima kasih kepadamu atas pertolongan padaku dahulu, karena setelah menolong aku akhirnya kau juga meninggalkan aku seorang diri, buncing nampak Pek Hian Ling berkata demikian, tanpa sadar ia membantah katanya. Nona Pek, kakek cebol waktu itu adalah supeku, aku bagaimana tak pergi ditambah lagi pedang pemberian suhuku, Pek Hian Ling memotong katanya. Sudah, sudahlah tak usah kau teruskan pokoknya selamanya kau yang benar, kongsan se-nampak Pek Hian Ling ngambek, dia takut buncing tak dapat menghindari sambil tertawa tergelap ujarnya. Bun siau hiap, kaponakanku ini sejak kecil telah dimanjakan oleh ayahnya, harap bun siau hiap jangan menyalahkannya, sambil tertawa jawab buncing, tak mengapa, tak mengapa Pek Hian Ling memandang pada buncing, dalam hatinya dia juga tak dapat mengatakan apa sebabnya, hanya ia merasa agak canggung, pikirnya. Engkau tentu tak akan menyenangi aku, karena kau telah mempunyai sumo ai, jika kau tak senang ya riah kau tak senang padaku saja dalam hati buncing, sebenarnya agak takut pada Pek Hian Ling yang kalau berbicara tak pernah melihat gelagat, apalagi ia seorang gadis, dirinya juga tak baik berlaku kasar padanya, lalu katanya, sumo ai ku sedang terluka parah, Bu Ampue akan berangkat lebih dahulu, Budi kalian berdua lain kali tentu akan kubalas hati Pek Hian Ling menjadi mendeluh, ia tak menjawab. Kong San Se sambil tertawa terbahak, sahutnya, bun siau hiap tak usah sungkan-sungkan, semoga dalam perjalanan selanjutnya tak akan terjadi sesuatu hal atas dirimu buncing, segera berpamitan pada dua orang itu dan melanjutkan perjalanannya. Kong San Se memandang pada Pek Hian Ling, sambil tertawa katanya, Keponakanku yang baik, janganlah ngambek, orang ini sangatlah mudah untuk dikuasai asal saja kau tak galak terhadapnya, lihatlah ker-ker dari kau punya Kong Salopek, Paman Kong dan engkau bicara apa, aku tidak mengerti sambil tertawa Kong San Se berkata, tak usah malu-malu, ini adalah urusan penting, hanya ayahmu masih menganggapnya sebagai murid Tian Jansu, tak baik jalan bersama dengannya, coba engkau bilang mau atau tidak, bantuan dari Paman Kong San Bu ini, jika kau bilang tak mau, aku akan segera pergi pasti tidak menambah lagi sepatah katapun juga sebenarnya, Pek Hian Ling sudah kecewa kini dan diam tak menjawab. Kong San Se menjadi tertawa besar, sambil membangkitkan kakinya, teriak Pek Hian Ling. Paman Kong San, jika kau berbuat demikian lagi, aku marah lo Kong San Se memandang sekejap padanya, ia tak takut kalau dia menjadi marah tak tertahan, ia menjadi tertawa terbahak-bahak. Bun Ching setelah berpisah dari dua orang itu merasa menjadi bingung, dia sesungguhnya juga tidak mengetahui siasyao min sekarang ini, berada di mana. Setelah berjalan setengah harian, ia merasa sangat berduka, tiba-tiba dari jauh nampak dua ekor kuda lari mendatang, hatinya menjadi sangat gembira, segera ia memapak maju, tak salah, dua ekor kuda itu adalah miliknya, tetapi ternyata siasyao win telah tidak berada di atas kuda itu, lagi bun Ching menjadi termangu-mangu, siasyao win telah menderita luka dalam, meskipun hanya pingsan saja. Kalau hanya terjatuh dari atas kuda saja masih tak mengapa, karena tak akan mengakibatkan lukanya bertambah parah, tetapi di dunia Kang Ho, dia mempunyai banyak sekali musuh, seandainya jika ia bertemu dengan musuhnya, entah bagaimana harus diperbuatnya. Dia tak dapat berbuat apa-apa, segera naik ke atas kudanya sendiri, dan menuntun kuda yang satunya melanjutkan perjalanannya. Tetapi setelah mengelilingi gunung itu selama sehari penuh, belum juga ia mendapatkan jejak dari siasyao win. Pat Wong Sin Mu agaknya juga pernah mengejar sampai di tempat itu, tetapi tak mendapatkan jejaknya. Segera ia turun dari kuda dan duduk beristirahat. Semalam telah lewat dengan cepatnya, bun Ching segera berganti pakaian, sedang hatinya diam-diam berpikir. Sebenarnya aku dan siasyao win akan pergi ke daerah Kang Lam, meskipun kini tidak berhasil mencarinya, setelah lukanya sembuh tentu ia juga akan pergi ke sana. Di samping mencari siasyao win juga aku datang melatih iwakang terlebih dahulu sebelum menyatroni ke Hong Tong. Baru saja ia sampai di jalan raya, nampak dua orang huasyao tua datang menghampirinya. Sebenarnya bun Ching juga tidak mengambil perhatian apa-apa terhadap mereka, nampak dua orang huasyao tua itu ternyata berhenti di hadapannya, mau tak mau ia harus turun dari kudanya. Terdengar huasyao tua yang berdiri di sebelah kiri berkata, Apakah si cu ini bernama bun Ching? Bun si cu bun Ching diam-diam berpikir, mungkin siow lin be telah mengirimkan orangnya untuk menangkap dirinya dengan dam-diam, dia mengadakan persiapan, kemudian dengan perlahan ia menganggukan kepalanya. Terdengar huasyao tua itu berkata lagi pin cheng hei hoa tai su mendapat perintah dari Chiang Bun Jin untuk mengundang bun Ching untuk naik ke gunung siow san chiang bun jin. Ada sesuatu hal yang akan disampaikan bun Ching menjadi tertegun, dia mengetahui bahwa dua orang huasyao tua itu adalah huasyao dari angkatan hei yang merupakan angkatan tertinggi di dalam siow lin. Si kelihatannya dua orang huasyao tua ini tidak mengandung maksud jahat, lalu katanya, chai hei bun Ching masih mempunyai urusan hendak pergi ke daerah Kang Lam, kebaikan dari hei guat tai su lain hari tentu akan kupenuhi hei hoa tai su dan hei gong tai su saling tukar pandangan. Kata hei hoa tai su dengan adab perlahan Chiang Bun Jin ada urusan untuk dibicarakan dengan bun si cu, katanya mengenai peristiwa sepuluh tahun yang lalu di puncak Kwe Ing, apalagi ia berhenti sejenak, kemudian dengan suara yang sangat perlahan sekali lanjutnya. Chiang Bun Jin telah bersiap untuk meninggalkan dunia yang fana ini tapi harus bertemu dulu dengan bun si cu jika bun si cu dapat tak bercuriga harap sudi mengikuti kami pergi ke siow lin si untuk menemuinya. Bun Ching setelah menunggu-nunggu sejenak kemudian, kemudian menganggukkan kepalanya, ujarnya, kalau begitu aku bun Ching hanya mengikuti perintah kalian jika Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar mau dia pergi untuk menemui mereka, dia tentu takkan mau pergi tapi peristiwa sepuluh tahun yang lalu di puncak Kwe Ing terbayang kembali di benaknya di antara tujuh orang Chiang Bun Jin itu hanyalah Hei Gwat Tai Su yang paling suci sedang Ie Gok To Chu pun memberitahukan padanya, di antara tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar, hanyalah pukulan Hei Gwat Tai Su yang telah dikurangi tiga bagian tenaganya, jika tidak dia tentu telah tewas, apalagi pada mulutnya masih terdapat sebutir pil, Chiang Kiam Tan dari siow lin mi yang telah menyelamatkan jiwanya. Meskipun Hei Gwat Tai Su juga melancarkan serangan sekali pada tubuhnya dan mengambil pergi sebuah hiolo kuno, tapi terbukti jika dibandingkan dengan Chiang Bun Jin enam partai yang lainnya adalah jauh lebih baik pun di dalam dunia Kango nama Hei Gwat Tai Su paling tersohor. Di antara tujuh partai itu Ie Gok To Chu hanya memandang hormat pada Hei Gwat Tai Su seorang, sehingga mengharapkan padanya jangan menurunkan tangan kejam terhadap siow lin pai. Lima hari kemudian, tiga orang itu telah tiba di gunung Song San Hei Gwat Tai Su dan Hei Cong Tai Su langsung membawa buncing ke dalam siow lin siye. Bangunan siow lin siye ini sangat kokoh dan angker, Buncing nampak huo siow dua yang berada di dalam kelenteng itu semuanya memakai pakaian yang sangat ketat, dalam hatinya dianggiam membatin. Nama tujuh partai besar ternyata bukanlah nama kosong, dengan kekuatan yang demikian hebat dan kokohnya, kiranya dirinya kalau berani bermusuhan dengan mereka itu agaknya juga sedikit tak tahu kekuatan sendiri. Hei Hoat dan Hei Cong Tai Su membawa buncing masuk ke dalam setelah mengitari sebuah ruangan yang sangat megah, langsung menuju ke pendopo tempat pinjaman kitab. Setelah sampai di pendopo tempat pinjaman kitab tersebut, dua orang huo siow tua itu naik ke atas loteng melaporkan diri, baru kemudian mengundang buncing naik ke atas. Buncing dengan perlahan naik ke loteng pendopo itu, tampak di atas loteng itu hanya terhadap Hei Guat Tai Su seorang yang sedang duduk bersila di sana, setelah berpisah selama 10 tahun ini meskipun wajahnya masih seperti sediakala, tetapi jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, kini kelihatannya jauh lebih tua. Buncing nampak Hei Guat Tai Su telah berubah menjadi seperti ini, mendengar pula dari Hei Guat Tai Su bahwa dia akan wafat, tanpa terasa dia maju ke depan dan memberi hormat sambil berkata. Buampu ee buncing memberi hormat pada Tai Su pada wajah Hei Guat Tai Su terlintas suatu senyuman, katanya. Pincing tak dapat menerima penghormatan demikian tinggi dari siow si cu, cepatlah siow si cu bangun berdiri. Buncing dengan perlahan-lahan bangkit berdiri. Hei Guat Tai Su mempersilahkan dia untuk duduk, setelah memperhatikan sekejap pada buncing, ia baru berkata, kita telah berpisah selama 10 tahun ini apakah siow si cu selama ini baik-baik saja, selama 10 tahun ini Pincing selalu menunggu saat seperti hari ini. Terima kasih banyak kepada Tai Su telah tidak menurunkan tangan jahat kepadaku pada 10 tahun yang lalu. Sahut Buncing Hei Guat Tai Su tanpa terasa menghela nafas katanya. Sungguh menyesal 10 tahun yang lalu karena suatu saat tak dapat menahan nafsu sendiri, sehingga ikut serta. Dalam pembunuhan itu, pada waktu itu siow si cu tak sampai menjadi tewas, hal ini telah membuat Pincing berlega hati. Buncing nampak Hei Guat Tai Su berkata dengan sungguh-sungguh, sambil tertawa sahutnya. 10 tahun telah lewat, aku mendengar katanya Tai Su tidak menyetujui tujuh partai besar bersama-sama mengerubuti aku seorang, asal siow limpai tak ikut serta, aku Buncing juga tidak akan menurut balas dendam satu kali pukulan yang dilancarkan Tai Su tempoh hari. Hei Guat Tai Su termenung sejenak, kemudian ujarnya, aku dengar siow si cu telah mengangkat iegok tocu sebagai suhau, entah benarkah urusan ini Buncing menganggukan kepalanya tanda membenarkan. Hei Guat Tai Su berdiam sejenak kemudian terusnya. Berita tentang tujuh buah hiolo okuno peninggalan Tian Jan Su telah tersiar di dunia kangong. Tujuh partai besar masing dua telah menyusun rencana, sementara ini tak mungkin akan ada terjadi persoalan, tetapi jika orang dua aneh dari luar lautan datang kembali ke daerah Tionggoan, itu sukar dibicarakan ia berhenti sejenak kemudian lanjutnya. Selama 10 tahun Ipin Cheng telah menyesali perbuatan gegabah yang aku lakukan tempoh hari sedang, hiolo okuno itu setelah aku bawa pulang ke dalam kuil segera pula aku buang ke dalam telaga naga dingin di belakang gunung siongsan ini aku kira selamanya tak akan dapat diambil kembali. Tian Jan Su sebelum meninggal telah menghadiahkannya kepadamu, kiranya Pin Cheng tak mungkin akan dapat mengembalikannya kepada Bun Si Chu, sambil tertawa jawab Buncing. Terima kasih atas pemberitahuan Tai Su, jika ada waktu Bu Ampue tentu akan datang kemari untuk mencoba mengembilnya. Terdengar Hei Gwat Tai Su berkata lagi 3 hari yang lalu Chiang Bun Jin dari Butong Pei telah mengirimkan orang kemari, mereka akan mempersiapkan diri untuk mengumpulkan 7 orang Chiang Bun Jin dari 7 partai besar untuk bersama dua keluar membereskan urusan ini, aku kira sementara mungkin tidaklah akan berbuat apa-apa terhadapmu, tetapi urusan ini telah beri alu 10 tahun, 6 partai lainnya mungkin masih akan muncul bersama-sama lagi untuk membereskan dirimu. Bu Ampue telah berani muncul kembali sudah tentu tidak akan takut bersama mereka, jawab Buncing. Dengan tertawa ujar Hei Gwat Tai Su. Sejak tadi aku memperhatikan dirimu, telah mengetahui kalau wakangmu pun telah mencapai tingkat tertinggi bahkan kecerdasanmu aku percaya tidak di bawah Tian Jan sewaktu itu, kalau tidak tak mungkin gak akan menghadiahkan 7 buah Hiolo kuno itu kepadamu, meskipun demikian, kau harus rajin beriatih tenaga dalammu sehingga bisa melebih Chiang Bun Jin 2 dari 6 partai besar, sampai saat itu aku harap Bun Xiao Si Chu dapat mengingat kebaikan dan keagungan Tian, janganlah terlalu banyak turun tangan jahat. Buncing termenung sejenak, kemudian sahutnya. Buncing akan berusaha keras untuk memenuhi permintaan dari Tai Su ini Hei Gwat tersenyum dalam hatinya ia berpikir. Kiranya waktu ini boleh dikata aku telah tidak berbuat salah, hati Buncing ini ternyata demikian walas kasih jika lain orang tentu ia akan mengadu jiwa dengan aku, mana mau mendengar perkataanku sedemikian banyaknya dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah bungkusan berwarna kuning dan diserahkan pada Buncing sambil berkata, Pin Cheng tak mempunyai barang untuk diberikan padamu, barang-barang ini anggaplah sebagai hadiah Pin Cheng kepada Bun Si Chu, harap Bun Si Chu mau menerimanya. Buncing menjadi tertegun, dia menerimanya, sambil tersenyum Hei Gwat Su Su meminta dia membuka bungkusan kuning tersebut, tampak di dalamnya terdapat sejilid kitab dan sebuah tanda pengenali yang terbuat dari batu giyok putih. Kata Hei Gwai Tai Su, kitab itu adalah kitab Takmo Piem Cheng seluruh ilmu silat dari Xiao Lim Pei, yang tertera di dalamnya, selamanya semua orang tak boleh membacanya selain Chiang Bun Jin, ilmu silat yang terhebat yang tertera di dalam kitab tersebut Chiang Bun Jin. Chiang Bun Jin yang terdahulu belum ada seorang pun yang berhasil mempelajarinya, jika kau benar-benar dapat memahami isinya, maka aku kira kepandayanmu tak akan dibawah kepandayan Tian Jan sewaktu itu, aku telah menghilangkan Hiyolo Okuno milikmu itu, maka sebagai gantinya aku berikan kitab ini kepadamu sebagai hadiah dan sebagai balas ganti. Buncing mencoba untuk menolak pemberian yang itu. Tetapi terdengar Hei Gwai Tai Su telah berkata lagi engkau tak dapat menolak, kitab ini hanya salingannya saja yang Piem Cheng tulis sendiri, jika engkau menginginkan Piem Cheng menjadi tenteram engkau harus mau menerimanya, Bun Jin berdiam diri, terdengar Hei Gwai Tai Su melanjutkan ucapannya, tanda pengenal dari Batu Giok Putih itu adalah tanda kepercayaan dari Xiao Lim si kami Piem Cheng sungguh sangat menyesal pada waktu itu, tak dapat mencegah perbuatan dari enam partai lainnya, malah dirinya sendiri juga ikut serta, setelah satu kali berbuat salah tak dapat lagi Piem Cheng berbuat kesalahan yang lain, sejak hari ini Xiao Lim Pei harus melindungi kau dimanapun juga, dalam hati Buncing merasa sangat berterima kasih. Sambil memberi hormat ujarnya, terima kasih atas pemberian dari Tai Su, Hei Gwai Tai Su sambil tertua sahutnya. Beban berat sejak sepuluh tahun yang lalu kini, telah dapat dihilangkan, Piem Cheng juga sudah merasa tenteram kini sehabis berkata ia menundukkan kepalanya tak berbicara lagi Buncing menanti sesaat, tampak dia masih juga tidak mengadakan gerakan-gerakan lain, sedang dia menjadi bingung dibuatnya, tampak Hei Hoa Tai Su dan Hei Gong Tai Su telah naik ke atas loteng sambil merangkapkan kedua tangannya, ujarnya, Chiang Bun Jin telah wafat, Bun Xia Wasi Chu dapat meninggalkan tempat ini Buncing menjadi tertegun, ternyata Hei Gwai Tai Su telah wafat, tanpa terasa dengan perlahan ia bangkit berdiri, tampak Hei Hoa Tai Su dan Hei Gong Tai Su telah memberi hormat yang penghabisan pada jenazah Chiang Bun Jinnya. Sedang di dalam ruangan penyimpanan kitab itu mulai terdengar nyanyian pujian kepada Buddha yang Maha Kasih, dalam hatinya Dam Dua terasa sedikit bimbang. Baru saja Hei Gwai Tai Su berbicara sangat baik dengannya dengan wajah yang penuh senyuman, ternyata ia hanya menundukkan kepalanya saja telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Seorang Hoa Siu kecil berjalan menghampirinya, tangannya dirangkapkan ke depan dadanya kemudian, membalikan tubuhnya memelimbing Buncing berjalan keluar dari Xiao Lim Si Yee, Hoa Siu kecil itu terus menghantar sampai di bawah gunung baru berpamitan kembali ke dalam kudil Buncing segera naik ke atas kudanya, dengan perlahan ia menjalankan kudanya menuju ke daerah Kang Lam. Kematian Hei Gwai Tai Su ini membuat sikapnya terhadap Chiang Buncing dari enam partai lainnya di kemudian hari banyak memberi kelonggaran. Buncing berjalan menuju ke daerah Kang Lam, selama pejalanan ini ia selalu mencari kabar serta mengenai diri Xiao Siowini di samping itu juga memperdalam ilmu silatnya tetapi jejak dari Xiao Siowin selamanya tak pernah dijumpai. Sedang dia pun tak dapat menanyakan kepada orang lain, karena si Xiao Siowin telah menanam banyak permusuhan di dalam dunia Kang Ong. Sepuluh hari kemudian, dia telah tiba di tepi danau Tai Ong tetapi belum juga menemukan jejak dari si Xiao Siowin. Tiba-dua ia teringat pada tanda pengenal dari batu giyok putih pemberian Hei Gwai Tai Su, pikirnya, entah dapatkah aku menggunakan tanda pengenal ini untuk mencari jejaknya? Sedang ia berpikir, seekor kudek putih telah berhenti di hadapannya, dia segera dongakan kepalanya memandang, tampak yang datang ternyata adalah orang lelaki pertengahan yang berusia kira 2-40 tahun, sekilas pandang saja ia telah mengetahui bahwa orang itu adalah seorang jagoan dari Buen, Entah orang ini mengandung maksud apa, mungkinkah ia adalah satu orang dari enam partai lainnya pada saat itu ia perbuat terhadap orang ini Orang lelaki berusia pertengahan itu dengan tertawa berkata, Saudara mungkin adalah Buen Ching, Buen Xiao Hiap yang menggentarkan sungai Telaga, Buen Ching tersenyum, sahutnya, Tidak berani, Cai Hei benar adalah Buen Ching, Entah saudara mencari diriku mempunyai urusan apa orang lelaki berusia pertengahan itu tertawa katanya. Cai Hei adalah Wee Ciling atau Sitrenggiling Api, Cai Hei dari Enghampang atau Perkumpulan Elang Sakti di daerah Sungai Tiangkang yang mendapat perintah dari Xiao Toowichu untuk mengundang Buen Xiao Hiap berpesiar di Telaga Taiou, Buen Ching diam-diam merasa terkejut, Dia pernah mendengar nama Enghampang sebagai suatu perkumpulan yang paling besar di saat ini, sepanjang pantai Sungai Tiangkang seluruhnya merupakan daerah. Kekuasaannya, kini mereka mengundang dirinya entah dengan maksud tujuan apa. Sitrenggiling Api, dengan tertawa, ujarnya, Cahyai tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Buen Ching, Buen Xiao Hiap tak usah banyak bercuriga, Xiao Toowichu kami sangat kagum terhadap diri Buen Xiao Hiap, maka sengaja perintahkan aku datang kemari untuk mengundang saudara, tidak ada tujuan lain selain itu, Buen Ching menganggukan kepalanya, pikirnya, ini hari tidak mengikuti dia sudah tentu tidak mungkin, lebih baik aku ikut pergi lihat orang macam apakah Xiao Toowichu dari Perkumpulan Elang Sakti ini, aku dengar Pang Cu dari Perkumpulan ini adalah Xiao Xiang Kiam Hek atau si jago pedang dari daerah Xiao Xiang, Buen E. Hang orang ini adalah seorang yang jujur, bahkan kepandainya sangat tinggi dan menguasai 72 perkumpulan di sepanjang sungai Tiang Keng. Xiao Toowichu itu tentunya adalah puteranya, aku dengar Buen E. Hang hanya berusia sekitar 40-an tahun, kiranya usia puteranya juga tidak akan lebih besar dari belasan tahun, tidak ada salahnya kalau aku pergi melihat-lihat, ia segera menganggukan kepalanya menyetujui, OOO 0 DW 0 O O O Terima kasih telah menonton!